Intro Tenis meja akhirnya dipastikan tidak akan digelar di Pekan Olahraga Nasional 20 tahun 2020 di Papua nanti. Kepastian itu diperoleh berdasarkan surat keputusan KONI Pusat yang diterbitkan pada 12 Oktober 2019 mengenai penyempurnaan penetapan cabang olahraga PON 2020-2020. Melalui surat keputusan tersebut, akhirnya ditetapkan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di PON 2020 nanti sebanyak 37 cabur dengan 57 disiklin cabur, 679 nomor pertandingan, dan mengakomodir 6.442 kuota atlet. Sebelumnya jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di PON sendiri berjumlah 47 cabur. Dengan demikian terdapat 10 cabur yang urung digelar selain tenis meja. Ada pun kesembilan cabur lainnya yang tidak digelar di PON adalah ski air, pentang, dansa, get ball, football, golf, bright, soft tennis, dan balap sepeda. Menenggapi SK KON di pusat terkait jumlah cabur PON tersebut, Ketua Umum Pengrof PT MSI Jabar Adeku Sianto mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan dengan keputusan ini, terlebih Jabar sendiri sudah mempersiapkan atlet dengan menggelar setralisasi pelatda sejak awal Oktober lalu. Keputusan ini juga tentunya akan sangat mempengaruhi psikologis atlet yang sudah bersungguh-sungguh berlatih. Padahal dalam waktu dekat tepatnya 1 November mendatang, seharusnya tenis meja akan menggelar babak kualifikasi PON, namun dengan kondisi ini tentu berdampak kurang baik bagi para atlet yang sudah bersiap diri. Tapi keputusan dari PB dan PB SAFON, KOMI dan unsur penampora yang menerbitkan surat keputusan, bahwa pada PON 2020 yang akan disingatkan di Papua, dari rencana 47 campur yang akan ditanjutkan, maka dicilatkan menjadi 37 campur dan 10 tereliminasi, termasuk di dalamnya yang sepuluh itu adalah tenis meja. Tentunya kami selaku penurus PTNSI Provinsi Jawa Barat merasa prihatin atas keputusan itu, karena jauh-jauh hari kami dari TNSI Provinsi Jawa Barat ini telah mempersiapkan, melakukan persiapan-persiapan menjelang PON yang akan disiapkan nanti. Artinya bahwa kita telah melakukan seleksi, upaya-upaya seleksi, dari seleksi ke beberapa kali seleksi, akhirnya menghasilkan atlet yang kita akan persiapkan untuk mengikuti PON, dan kita juga sekarang sedang mengikuti atau menyelenggarkan PON yang dihujung oleh para akutatrib, baik putra dan putri untuk PON yang akan datang. Lebih jauh adeku Syianto menambahkan, dirinya meyakini urung digelarnya cabor tenis meja di ajang PON 20 nanti. Tentunya berhubungan dengan adanya tiga lisme kepengurusan PT MSI Pusat. Dengan adanya tiga kepengurusan tersebut, hal ini tentunya membuat pemerintah, PONI Pusat dan PB PON kebingungan untuk menunjuk kepengurusan yang akan menjalankan pertandingan nantinya. Oleh karena itu menanggapi tiga lisme kepengurusan pusat, PT MSI Jabar pun akan menginisiasi untuk membuat petisi kepada pemerintah, dengan poin utama adalah perbaikan dan penyelesaian tiga lisme kepengurusan PBPT MSI. Kalau kita bicara pengurus pusat, dulu juga kami sampaikan, bahwa PT MSI ini memang mungkin salah satu kenapa dia dicoret, adalah masalah yang dinyakut kepengurusan di tingkat pusat. Di tingkat pusat ini, kepengurusan PT MSI ini ada tiga versi. Versi pengurus besar yang didimpin oleh yang ketua umumnya adalah Pak Peter, Peter Lai, lalu pengurus besar PT MSI yang diketuai ketua umumnya Lukman Edy, lalu ada pengurus pusat yang ketua umumnya Kugro. Yang paling berpengaruh terhadap dicoretnya tenis meja, saya pikir dan saya melihat adalah masalah yang menangkut kepengurusan yang tiga lisme, yang menyulitkan tentunya pemerintah, yang menyulitkan pengurus besar untuk menetapkan tenis meja ini, diselenggalkan kepada siapa? Kita akan ada satu petisi berangkali dari para atlet-atlet senior, yang didukung oleh atlet-atlet di bawahnya, untuk menyampaikan solusi kepada pemerintah, kepada KONI, kepada KOLI, kepada Kemenpora, bagaimana solusi penyelesaian ketiga lisme kemurusan ini, supaya segera bisa diselesaikan, sehingga kita punya kepastian ke depan. Spotlover, sebelum kita mengakhiri respon arena hari ini, saya mau mengikuti mengenai manfaat dari MyBio Susu Colostrum, antara lain meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan energi dan juga tampak gula tambahan, dan dapat dikonsumsi bagi penderita diabetes. Spotlover, sudah 30 menit saya menemani Anda, itu artinya saya sudah harus pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Spot Arena hari ini, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Spot Arena setiap hari Selasa Malam hanya di Bandung TV. Saya, Nazla Afifa, beserta Keren bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan salam olahraga! Terima kasih telah menonton!